Tapi memang benar, tapi memang benar, pegang-pegang, pegang-pegang, pegang-pegang Sikap toleransi Mahalini pada sesama terus mendapat pujian Tak terkecuali pada keluarga besar Kang Sule Atau calon keluarga Mahalini juga Saat kelak, Rizky Febian dan Telini sudah saling menghalangkan Amin Pada momen podcast Ramadan bersama Bunda Natali Telini selain sering ikut buka puasa bersama Rizky Febian Pada keluarga besar Kang Sule Ternyata Mahalini juga mengakui ikut berpuasa Padahal ia bukanlah seorang muslim Seperti apa keseruannya hingga pada podcast ini Keduanya ditanya oleh Bunda Natali soal hubungan asmara mereka Hingga pada sesi masak-memasak buka puasa Aiki menaburi garam pada minuman Telini Berikut youtube channel berbagi cerita merangkumnya Meski Mahalini Raharja dan Rizky Febian beda kenyakinan Namun hal tersebut sepertinya tak memengaruhi status mereka Dalam hubungan pacaran yang sudah dua bulan lebih berjalan ini Buktinya pada beberapa momen di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini Tak sedikit momen kebersamaan mereka Ngabuburit hingga buka puasa bersama Bahkan nih selama bulan puasa Rizky Febian mengaku di depan Bunda Natali Kerap dibangunkan sahur oleh Mahalini Pada jam-jam tiga atau setengah empat subuh Melalui video kolan Hal tersebut diungkapkan Rizky Febian Pada saat podcast bertiga antara dirinya Bunda Natali dan Mahalini Bahkan Rizky Febian memuji sikap toleransi kekasihnya ini Semenjak bulan puasa Lini sering visi ke aku untuk bangunin sahur Mahalini toleransinya memang tinggi Tidak membeda-bedakan sesama Puji Rizky Febian pada Mahalini Di hadapan bundanya Sembari Aiki spontan mencolik paham Mahalini Jangan sentuh aku dong Entar puasa A'ad dan aku batal loh Puji Rizky Febian dan ikut membenarkan ucapan kekasihnya itu Mendengar ucapan Mahalini soal berpuasa Bunda Natali terlihat kagum dan terheran-heran Masya Allah Benar Lini berpuasa? Tanya Bunda Natali Mahalini yang terlihat tidak ingin membanggakan diri Karena ikut berpuasa Meski ia bukanlah seorang muslim Hanya memilih diam dan mengangguk Aiki pun menjawab pertanyaan Bunda Natali Yang dialamatkan pada Mahalini ini Iya bun Lini hebat loh Dia juga ikut puasa sampai maghrib Atau saat buka puasa tiba Awalnya aku bilang ke dia Kamu gak usah dipaksain gitu Kalau memang mau Gak apa-apa juga sih Tapi kalau memang udah gak bisa tahan Silahkan minum aja Terang Aiki Kamu hebat lolin Bunda juga dulu suka ikut belajar puasa Dan kalau Bunda bisa jujur nih Kamu itu hampir serupa dengan apa yang Bunda lakukan dulu Curhat dan puji Bunda Natali pada Mahalini Diketahui Bunda Natali juga sebelumnya bukanlah muslim Namun katanya Pindah keyakinan karena mendapat hidayah Singkat cerita Bunda Natali pernah berfoto mengenakan jilbab Dan foto tersebut Sering ia lihat dan merasa senang Dan adem saat melihat foto tersebut Hal tersebut Diungkapkan Bunda Natali saat podcast bersama Bunda Maya Di kanal Youtube Bunda Maya Al Eldul TV Kuka Sementara itu Mahalini yang terlihat diam Akhirnya angkat suara Menurutnya Dirinya memang suka lagu-lagu religi muslim dan toleransi Ia ikut puasa Ia ikut puasa karena menghargai kekasihnya itu yang sedang berpuasa Suka aja sih ikut puasa Selain menghargai Aiki yang sedang berpuasa Saat buka puasa juga Asik ternyata Mumpul-mumpul gitu dengan teman-teman lain Tapi Entah kenapa ya Selama aku berpuasa seharian penuh Perasaan aku jadi adem Terang Mahalini Bunda Natali pun menitipkan pesan pada Mahalini Untuk Rizky Febian Kata Bunda Tolong terus diingatin Aiki ya Untuk berpuasa Pesan Bunda Natali pada Mahalini Selain membahas soal toleransi Pada podcast Ramadan mereka ini juga Bunda Natali memberi pertanyaan pada keduanya Soal bagaimana menjaga kekuatan hubungan Asmara Ikilini Saat ini dan kedepannya Bunda Natali bertanya Apakah keduanya pernah punya TTM Atau teman tapi mesra Bukan teman tapi mantang ya Keduanya pun menjawab pernah Tanpa memberikan alasan terperinci Karena mereka Tidak ingin mau masa lalu menjadi dure Dalam hubungan Asmara mereka saat ini Bahkan pada sesi tanya jawab ini Aiki diberi pertanyaan pada Bunda Natali Soal apakah Aiki Udah gak pernah follow-follow cewek gitu Meski sedikit terlihat keringatan dingin Di ruang ber-AC Aiki meyakinkan Lini yang duduk di sampingnya itu Bahwa sebelum pacaran dengan Lini Memang iya Tapi setelah memantapkan diri sama dia Saya memagari diri saya Dan menutup diri pada siapapun Tegas Aiki disambut pecatawa oleh Lini dan Bunda Natali Waktu buka puasa semakin dekat Podcast Ramadan mereka pindah ke dapur Untuk mempersiapkan buka puasa Mereka memilih membuat menu bersama Yakni minuman khas Sunda Es pacar Cina Dan momen ini Mereka bertiga tampak happy Meracik setiap ramuan Dan tibalah waktunya berbuka puasa Menu-minuman mereka pun selesai Alhamdulillah Nah minuman yang diverasikan dengan daum pandan Oleh Teg Lini dan Naiki ini Mereka bertukar gelas Untuk mencoba minuman mereka masing-masing Namun ada yang aneh pada es pacar Cina Yang diminum Teg Lini Rasanya sangat asing Padahal minuman yang diracik dan diambil Dalam satu wadah ini Hanya gelas yang membedakan Namun punya Lini Begitu asing Ternyata Oh ternyata Saat mereka ingin bertukar gelas Aiki Nisengin Teli ini Dengan menaburi garam Di dalam gelasnya itu Alhasil Lini pun merasa penasaran Dan mencoba kembali punya Aiki Tapi Tidak terasa asing Tawa pecah seketikapun Pada podcast yang telah diunggah Di kanal Youtube Bang Sule ini Berlangsung meriah Terus ikuti channel berbagi cerita ini Untuk mendapatkan update-update informasi Dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe Dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih Terima kasih telah menonton!